Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya penonton saya dimanapun anda berada buka kabarnya dalam keadaan baik-baik saja teman-temannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin ya jadi di sini berjumpa kembali bersama saya Fendi Bengkel channel teman-temannya jadi kali ini kita kedatangan CB 150 perja ya seperti ini Oke jadi di sini teman-temannya kendalanya mati dan tidak bisa nyala sama sekali ya jadi langsung saja kita ke intinya di sini membuktikan kerusakan di kode email terlihat dulu sebentar teman-teman on nah ini dia kelihatan nih hidup tetapi redupnya ini redup teman-temannya hidup ini hidup tetapi tidak kedip ya tidak kedip tetapi dia hidup terus ya dan di pulpan ya kedengaran bunyi teman-temannya seperti ini ah kedengaran ya tetapi di starter tidak mau nyala kita tes terus sebentar ya tidak nyala ya jadi di sini motornya masih baru teman-temannya masih baru ya jadi untuk selanjutnya kita akan cek di bagian setrum ya kita akan buka di bagian kop busi dan kita pastikan apakah ada api ya biasanya kalau kalau hidup di bagian kode mail ya redup seperti itu biasanya api tidak keluar tetapi ini coba kita cek dulu on ya tidak ada api sama sekali ya makanya tidak mau nyala oke jadi untuk selanjutnya teman-temannya kita akan coba riset secara manual ya yang ini boleh dicabut dari tutup soket ini kemudian arahkan kunci soketnya ke depan ya seperti biasa ya di video-video sebelumnya sudah ada kita tutorialkan cara riset motor injeksi teman-temannya arahkan kedepan soketnya kemudian jumper di sebelah sini ya seperti ini yang sebelah-sebelah sini teman-temannya oke kemudian kita kunci kontak on oke hitung 123 lepas 123 pasang oke kemudian off setelah itu boleh dicabut di bagian sini ya yang ini dan kita jumper juga pastikan yang itu soket yang itu tadi jangan dilepas ya biarkan terpasang kemudian ini di jumper saya rasa kalau teman-teman urusan meriset secara manual semua sudah pasti paham ya oke oke kemudian on 12345 cabut dan kita lihat kedipan di kode mil ini kedip ya artinya dia sukses oke kemudian off setelah itu ini pasang kembali ya ini boleh dipasang kembali oke ini biarkan dulu oke dan selanjutnya kita akan coba seperti ini sebentar sebentar ya nah tarik gas pole on ya 123 lepas off tarik tarik gas pole on ya 123 lepas off ya ini ah tiga kali ya tiga kali gas gas pole ya oke kemudian yang ini boleh dicabut kembali kemudian kita coba apakah ini masih nyala teman-temannya kunci kontak on ya nah ini keadaan udah mati ya udah mati dan selanjutnya kita akan tes juga di bagian api apakah sudah ada ya apabila sudah ada berarti masalahnya cuma di bagian reset manual oke tapi kalau masih belum belum tidak ada apinya belum ada apinya ya nanti akan saya terangkan kembali sama teman-temannya kelihatan belum ada sama sekali oke dan selanjutnya kita akan kemari cabut di bagian ECM ya ecu yang disini tempatnya teman-temannya keluarkan ya kemudian kita periksa apakah ada bermasalah di bagian ecunya ya ini dia kelihatan untuk motor CB perja ya dengan perja biasa ECU nya beda teman-temannya ini dia kelihatan beda jadi untuk motor CB perja cara melepas ECM nya memang agak bingung ya kalau kita tidak teliti sebenarnya ini agak bingung bagaimana cara mencabut ECU nya ya caranya seperti ini teman-temannya ini boleh dicabut ya ditarik ke mari seperti ini ini ah kelihatannya oke kemudian ini ditarik ya kita pastikan di bagian ECU nya di dalam tidak bermasalah ya cabut seperti ini ini agak susah ya sebentar oke up ya ah ini ya kelihatan wah ini kelihatan teman-temannya ini berarti ini sudah kita ketemu penyakitnya teman-temannya ya ini di bagian peningan ini kan kelihatan ya nih ya bentar nih ini juga ya kelihatannya jadi caranya ini kita bersihkan ya kita bersihkan oke teman-temannya sekarang ECU nya sudah terpasang seperti ini ya dan kita akan buktikan apakah sudah ada api ya bentar bisa dilihat di kabel busi ya di sini oke cuci kontak on lalu kelihatan ya ada ya ini dan selanjutnya kita akan coba nyalakan apakah mesin nyala ya oke teman-temannya sekarang busi sudah terpasang ya ini dan kita akan tes apakah sudah nyala ya langsung saja kita tes tunjukkan ton nah normal teman-temannya hidup dan kita coba tarik gas oke normal teman-teman ya ini motornya sebenarnya masih baru teman-teman ya nah ini dia CB perja ya masih baru tetapi sudah mengalami kerusakan ya di bagian pengapian ya masalahnya cuma di bagian soket ECU ya ataupun di bagian ECU nya ya konslek mungkin pernah teman-temannya jadi terbakar ya agak gosong sikit dan kita bersihkan akhirnya motor sudah normal seperti semula ya oke teman-teman ya jika bermanfaat tekan like dan komen subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 dadah